Intro Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV Mari belajar pembagian bersisa Nah disini kita akan belajar pembagian yang memiliki sisa Kita contohkan 4 pembagian Yang pertama kita punya 134 Dibagi dengan 7 Yang kedua 784 Dibagi 3 Yang ketiga kita punya 8407 Dibagi dengan 17 Dan terakhir kita punya 1228 Dibagi dengan 12 Nah ini semua kita akan Selesaikan satu persatu Dengan sangat detail Yang pertama kita punya 134 Kita bagi dengan 7 Nah hasilnya berapa? Sisanya berapa? Kita akan hitung bersama-sama Kita punya 13 1 dibagi 7 tidak bisa Maka kita loncat ke Angka berikutnya 13 13 dibagi 7 Kira-kira dapat berapa ya? Kalau kita punya Perkalian 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 7 x 1 Sama dengan 7 7 x 2 Sama dengan 14 Maka 13 dibagi 7 Ini hanya mendapatkan 1 Karena kalau 2 Lebih dari 13 Yaitu 14 Maka disini kita tulis 1 1 dikalikan 7 1 dikalikan 7 Sama dengan 7 Itu sendiri Kita kurangi 13 Dikurangi 7 Sama dengan 6 Nah 6 tidak bisa Dibagi dengan 7 Yang pasti Maka disini 4 Kita turunkan Sekarang 64 Dibagi dengan 7 Kira-kira Mendapat berapa ya? Kita bisa hitung Disini kita punya 7 x 2 Sama dengan 14 Kalau kita hitung 7 x 10 Sama dengan 70 Maka kelebihan Karena disini hanya 64 Sekarang kita hitung 7 x 9 Sama dengan 63 Nah ini adalah Yang paling mendekati Maka 64 Dibagi dengan 7 Sama dengan Dapatnya adalah 9 9 x 7 Sama dengan 63 Kita kurangi Disini 4 dikurangi dengan 3 Sama dengan 1 6 dikurangi dengan 6 Sama dengan 0 1 Dibagi dengan 7 Tidak bisa Maka Inilah Sisanya Jadi Ini adalah Sisa Pembagian Sehingga Kita bisa Tuliskan 134 134 Dibagi dengan 7 Ini sama dengan 19 Sisa 1 Disini ya Ini adalah sisanya Nah beginilah Cara mencari Sisa Dari Pembagian Kita akan Kita akan Lanjutkan Contoh berikutnya Biar Lebih jelas Lagi Sekarang kita Hitung 784 784 Kita bagi dengan 3 Kita hitung saja 7 Dibagi 3 Kira-kira mendapatkan Berapa Ya 7 Dibagi 3 Kira-kira Mendapatkan 2 Kenapa Karena 2 kali 3 Sama dengan 6 7 Dikurangi dengan 6 Bersisa 1 8 Kita Turunkan Nah sekarang 18 Dibagi dengan 3 Kira-kira Berapa Ya Sama dengan 6 Kenapa Karena 6 Kalikan Dengan 3 Sama dengan 18 Kita Kurangi Sama dengan 0 0 Tidak perlu Ditulis 4 Langsung Turun Kebawah 4 Dibagi dengan 3 Kira-kira Sama dengan Berapa Yang pasti Sama dengan 1 1 Kali 3 Sama dengan 3 Kita Kurangi Disini 4 Dibagi dengan 3 Sama dengan 1 1 Dibagi dengan 3 Sudah Tidak Bisa Maka 1 Inilah Sama dengan Sisanya Sisa Dari Pembagian Pembagian Maka Kita Bisa Tuliskan 784 Dibagi 3 Sama dengan 261 Sisa 1 Nah Inilah Pembagian Berikutnya Kita Lanjutkan Ke Contoh Berikutnya Contoh Berikutnya Kita Punya 1228 Kita Bagi Dengan 12 Iya Sekarang Kita Langsung Saja 12 Dibagi Dengan 12 Sama Dengan 1 Disini 1 1 12 Sama Dengan 12 Kita Kurangi 0 Tidak Perlu Ditulis Kemudian 2 Turun Nah Sekarang 2 Dibagi Dengan 12 Bisa Ata Tidak Bisa Kenapa Karena Yang Paling Mendekati Adalah 12 Kalikan Dengan 0 Sama Dengan 0 Sehingga Ditulis Disini Adalah 0 0 Kali 12 Sama Dengan 0 Itu Sendiri Kita Kurangi 2 Dikurangi Dengan 0 Dalah 2 Dan 8 Turun 8 Langsung 8 Disini Tidak Boleh Langsung Turun Jadi Harus Kita Bagi Dengan 12 2 Sama Dengan 0 Sekarang 28 28 Dibagi Dengan 12 Sama Dengan Kalau kita Hitung 12 Kali 2 Sama Dengan 24 Maka Jawabannya Adalah 2 Disini 2 Kali 12 Sama Dengan 24 Kita Kurangi 28 Dikurangi Dengan 24 Sama Dengan 4 4 Dibagi Dengan 12 Bisa Tidak Tidak Bisa Lagi Sehingga Ini Adalah Sisa Pembagian Maka Bisa Kita Tulis 1228 Dibagi 12 Sama Dengan 102 Sisa 4 Nah Inilah Contoh Yang Ketiga Kita Lanjutkan Contoh Yang Ke 4 Supaya Lebih Faham Lagi Contoh Yang Ke 4 Kita Punya 8407 Dibagi Dengan 17 Ya Nah Sekarang 8 Dibagi Dengan 17 Tidak Bisa Mundur Jadi 84 84 Dibagi Dengan 12 Berapakah Hasilnya Kita Hitung Saja Kita Kalikan 17 Dikalikan Berapa Ya Kira Kira 5 Maka 5 Kali 7 Dibagi 35 Kita Tulis 5 3 Kita Simpan Disini 5 Kali 1 Sama Dengan 5 Ditambah Dengan 3 Sama Dengan 8 Ternyata Kelebihan Karena Apa Karena Disini Ada 84 Kita Coba Lagi 17 Sekalikan Dengan 4 4 Kali 7 Sama Dengan 28 Kita Tulis 8 Kita Simpan 2 Disini 4 Kali 1 Sama Dengan 4 Ditambah Dengan 2 Sama Dengan 6 Maka Inilah Yang Paling Mendekati 68 Ya 17 Kali 4 Maka Disini Kita Tulis 4 4 4 Kali 17 Sama Dengan 68 Kita Kurangi Disini 4 Dikurangi Dengan 8 Tidak Bisa Maka 14 Yang Pasti 14 Dikurangi Dengan 8 Sama Dengan 6 Ini Tadi Sudah Dikurangi 1 Bersisa 7 7 Dikurangi Dengan 6 Sama Dengan 1 Kemudian 0 Turun Disini 160 Dibagi Dengan 17 Kita Hitung Saja Kita Langsung Kita 17 Kalikan Dengan 10 Sama Dengan 170 Terlalu Banyak Karena Disinanya 160 Kemudian Kita Coba 17 Kalikan Dengan 9 9 Kali 7 Sama Dengan 63 Kita Tulis 3 6 Kita Simpan Di Atas 9 Kali 1 Sama Dengan 9 Ditambah Dengan 6 Adalah 15 Berarti Kita Punya 153 Maka Ini Yang Paling Mendekati Iya 9 Kita Tulis Disini 9 Kali 17 Sama Dengan 153 Kita Kurangi Disini 160 Dekoran Dengan 153 Kita Punya Hasilnya Sama Dengan 7 7 Disini Turun Menjadi 77 Nah Sekarang Kita Bagi 77 Dibayat Dengan 17 Hasilnya Yang paling Mendekati Adalah 68 Ini Tadi Ya Sehingga Kita Tulis Sini 4 4 Kali 17 Sama Dengan 68 Kita Kurangi 77 Dikurangi Dengan 68 Bersisa Iya Sisanya Adalah 9 9 Dibagi 17 Tidak Bisa Maka 9 Inilah Yang Menjadi Sisa Pembagian Sehingga Bisa Kita Tulis Sama Dengan 8407 Dibagi 17 Sama Dengan 494 Sisa 9 Nah Inilah Contoh Sisa Hasil Pembagian Adik-adik Bisa Diulangi Lagi Videonya Untuk Mengerti Lebih Faham Lagi Selamat Belajar Betul 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 Yeay Pemergian Eh 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 selamat menikmati